Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Bapak, Ibu Baraja Ma'ah, Sikrami Bintur Rahman, Sula Bintur Rahimah Mari sama-sama kita mulai kajian kita, Kitab Riyatu Solehim Dikiman Nawawi Sebagaimana biasa, tradisinya orang-orang soleh Sebelum memulai kajian, mereka biasanya memanjakan surat Al-Fatihah Terkutuk, Kitab yang dibaca, agar ada hubungan keras antara kita yang dibaca dengan pengarah kita Bagaimana begini, Kitab Riyatu Solehim, Tariah Al-Imam, Agusa Tariah Yahya, Bintur Rahman Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebelum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahwa Membaca Tidak 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 Terima kasih telah menonton Tidak Tidak Terima kasih telah menonton 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 murid al-habib abdulillah al-haddar yaitu al-habib abdulrahman balu faqih, itu pasti dia orang paling adi saat ini berapa orang ada disitu cuma orang gak ada yang kena karena dia pakaiannya pakaian biasa dia bilang kepada yang hadir disitu kira-kira diantara kawan-kawan semua yang hadir ini ada yang bisa memecahkan gak masalah ini saya belum bisa dikatakan aja karena yang datang orang lain semua tuh hadir, hadir di suara kira-kira ada yang di tengah-tenang bapak-bapak ada yang bisa gak jawabin di masalah ini nah ada abdulrahman balbati dia cuma ada disitu duduk gak ngeliatnya masalah ya gak denger bacaan yang masalah gimana tiba-tiba dia bilang sama orang yang duduk di samping dia jawabannya gini-gini dia gak mau jawab tapi dia duduk di samping akhirnya berikut tangan ya sir saya ini jawab saya punya jawabannya coba hat-hat gimana jawabannya ini jawabannya gini-gini gini-gini yuh kosmol jelas bang-bang huwas ya itu penjelasan sampai selesai ini bingung ini yang ulang-ulang di depan dia dudukannya gak ada yang jawab ini kok orang biasa duduk di belakang kok jawab bingung dia nah itulah ada perkataan yang bapak rubba sami'in aw'amin qari'in berapa banyak kadang-kadang yang menyampaikan ilmu yang mendengarkan ilmu ya itu kadang-kadang lebih paham daripada yang menyampaikan ini gak bertang-tang saya yang lebih depan ini saya paling paham kadang-kadang yang mendengarkan ada kadang-kadang orang yang lebih paham gitu jadi gak patahkan yang menunggu depan itu pasti enggak juga abis katakan berubah sami'in berapa banyak yang dengar bisa lebih paham lebih bisa lebih yakin lebih mantep daripada yang menyampaikan begitu makanya ya makanya itu ketika dia kasih daunan seperti itu eh kok kamu bisa jawaban seperti itu sih ini jawaban langka kamu dapat dari mana ini saya dapat jawaban dari orang yang di samping siapa di sampingmu coba pula kita meniri siapa kamu saya abdurahman baltokhi uh ini dia orangnya yang kita sebut-sebut masya Allah saya etek ulama kenapa pakaiannya seperti itu bukan pakaian ulama pakaian orang yang berilmu pakaian berdasar saya mau berangkat haji kerana haji seperti ini pakaiannya jangan jangan berhiasi jangan berhiasi menunjukkan dia hinanya bro akhirnya ini syekh diajak ke depan untuk duduk dan meminta ini syekh kepada hajabat untuk tinggal lulus beberapa hari disini sebelum melanjutkan perjalanan untuk memberikan sebuah pengajian akhirnya permintaan disini dipenuhi saya mau berangkat 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 itu dipenuhi saya mau berangkat berangkat akhirnya beliau bukanlah tanya membantu ulama dia orang penasaran karena syekhnya yang bilang dipilalkan dia untuk pengajian ada ulama besar yang dari Qadrobo datang di tengah ambil berangkat oh rame nanti itu beliau istirahat itu selama satu minggu oh istirahatnya gak tangguh biasanya kita kalau kelompokan kelompok jam al-10 itu tiga hari berangkat ini gak tiga hari seminggu seminggu itu di dalam seminggu pengajian yang digelar setiap waktu gak kelar itu ngaji seminggu ngupas apa ngupas bismillahirrahmanirrahim ngupas bismillahirrahim ngupas bismillahirrahim ngupas bismillahirrahim bayangin orang alimu belum lagi dibahas pakai hadar bismillahirrahim ya Allah gak kelar seminggu bapak-bapak karena sudah seminggu ini disini udah ya kita gak lanjutin lagi karena perjalanan saya masih jauh di ke Mekah takut takut kurut takut kepada Arafah masya Allah seminggu bismillah gak kelar itulah kejalaman ilmu ya daripada orang-orang yang ahlun loh orang-orang yang berteguh Allah ya itu ya makanya bapak-bapak maaf ya sebenernya begitulah keadaannya ya orang mendengar kadang-kadang lebih paham dari yang menyampaikan lebih mantap dari yang menyampaikan lebih yakin daripada yang mendengar seperti ada cerita ada cerita seorang ulama sedang membahas bismillahirrahim keutamaan 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 kata ulama ngomong apa ini bismillahirrahim ini sakti dasarnya sampai makna sakti ngumpul bismillah ini bismillah bisa buat apa aja bismillahirrahim bisa buat apa aja urusan-urusan sulit pelik bisa dengan bismillahirrahim ada murid ikut hadir orang awal ikut hadir ngaji begitu dengar keterangan saya bismillahirrahim bisa buat apa aja masuk ke telinga mantap akhirnya begitu dia selesai ngaji ini orang kalau mau ngaji dari rumah tempat hidusnya menyebrang sungai kalau katanya Palembang ada sungai musir ya ya dalam ya kan panjang jadi kalau mau nyebrang mau mau naik apa namanya gentek sampan ya menyebrang orang ulub mau ngaji ke kiri ke mesin muara organ orang nyebrang pakai gentek pakai pulau kecil pakai sampan nyebrang biasanya begitu dia berangkat lagi tunggu gentek tunggu sampan cari pulau lulu baru nyebrang ntar pulang juga begitu tunggu lagi baru nyebrang begitu abis nanti dia bismillahirrahim bisa buat apanya baru begitu pulang mantap sekarang sekarang gak usah repot repot nungguin kapal perahu sampai gak usah nunggu itu udah pakai bismillahirrahim udah kayak jalan di keramik 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 yang lagi dipel itu gak nyalem ya akhirnya jadi rutinitas kalau ngaji bismillahirrahim pulang pergi begitu aja itu suatu saat ini si murid mau ngadain acara makan bersama di rumahnya dia pengen gundang guru sama temen-temennya nih makan bareng di rumahnya akhirnya dia berangkat kaji begitu berangkat kaji selesai kaji saya ini udah masak selesai di rumah emang mau dia ngajak makan bareng kapan? sekarang sekarang bagaimana temen-temen berangkat berangkat begitu berangkat sampai di tempat penyebrangan semua itu si murid bilang ayo guru kita penyebrang atau gurunya perahunya mana? sampahnya mana? gak usah pakai perahu gak usah pakai siapa enggak pakai apa? kan gua bilang kemarin-kemarin gua berangkat bismillah bisa buat apinya saya tiap hari gak pakai perahu pakai bismillahnya atau gurunya nanti dulu kita belum yakin nih kita belum mantep jadi gurunya begitu ya kita belum mantep coba kamu lihat kamu berdua coba ya dia baca bismillah coba yang balik lagi bismillah ayo guru begitu aja coba yang bismillah barunya belum pas yang bismillah baru biaya aku nyebrang lagi aku cari perahu baru dia penyebrang cari yang baik ini murid boleh tatam kalau murid sekarang kan buru apa gak cari dulu gak apa dia murid dia cari perahu dia cari perahu dia cari perahu yang bisa nyebrang baru diri-murinya menyebrang dengan perahu baca bismillah sampai kemampuan Itu artinya apa? Itulah yakin bahwa Bapaknya Kadang-kadang lebih mantap dari pendengar daripada sampai berbicara Begitulah keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim Dan juga keutamaan daripada Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini Bapak-Bapak, kalau ada orang minta doa kita gak bisa doa Tanya aja Alhamdulillahirrahmanirrahim Gitu, ya Ini fadha bisa buat apa ya Surat yang paling lengkap dalam Al-Quran, kemuliaan dan keagumannya Itu yang pertama diantara surat yang dianjurkan kita baca Setiap kali kita masuk masjid, sebelum keluar baca fadha Yang kedua Masih ada lanjutan ayatnya Al-Quran adalah yang aku diberikan Ini hadis ada di dalam kitab Imam Bukhari Surah Bukhari Rawahul Bukhari Ya, itu suhaib Ada itu Terpengarang baca fadha Setelah surat Yang kedua Al-Abi Sa'id Al-Qudri Radiyallahu'an, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Bukhari lagi Ini bermantap ya Makanya kita beri ahli shulahir Kalau ya Pak Ini imam Nawawi Ini yang baca nih Bukan ulama-ulama al-Sunnah saja Ulama-ulama di luar ahli shulah Banyak baca rion salin 라� yogh ikut hadisnya aja kalau kita kan ikut imam nawawi pikirnya kita, bagaimana hudhu kita bagaimana sholat kita bagaimana kuasa kita bagaimana hadir kita itu secara otomatis kita ikut imam nawawi banyak orang sekarang ikut hadis nabilah ikut imam nawawi berani tanya, ya imam kau adalah mafasir, kau adalah muhadis kau adalah asyur kur'an kenapa gak bikin magam sendiri apakah orang itu saya lebih aman ikut imam syafi itu sekalas imam nawawi masih ngikut imam syafi kita berani terjemah mau bikin bikin sendiri udah jangan ini imam nawawi ini luar biasa itu secara otomatis ikut imam nawawi imam nawawi ini karangannya masya Allah ya, keramat keramat ini para wali-wali itu kan punya keramat keramat imam nawawi ini dia ngarang kita membutuhkan umur 200 tahun kalau normal orang kalau normal karangan kayak imam nawawi yang begitu banyak itu memerlukan waktu usia hidup 200 tahun tapi imam nawawi 45 tahun selesai itu karangannya 44 tahun sampai-sampai gak kepikiran buat nikah gak punya kisah beliau konsen dakwah ngarang kita ngajar tapi gak kepikiran sama perempuan hebat imam nawawi ya suara itu berbalik ya mulang-mulang wahusat imam nawawi karangannya keramat ya pencanggung tuh karya imam nawawi itu luar biasa kita baca kita beri abu sholim ini aja nih ya pencikan-pencikan halisnya semua dipilih dari kitab-kitab yang suha'i ya termasuk imam bukhari ya seperti ini dinamakan beri abu sholim karena memang untuk menjadikan kita orang-orang sholim ada panduannya dalam sebuah hadis nabi dibuatlah oleh beliau dengan nama hadis-hadis kumpulan beliau Riyadu Sholim ini kalau kita ingin menyesuaikan diri kita ini termasuk orang sholim dan berkacalah di dalam kita beri abu sholim bagaimana akhlak kita bagaimana amaliyah perbuatan kita bagaimana gerakan hidup kita pagi, sore, siap malamnya sesuai gak dengan kita beri abu sholim kalau suha'i insya Allah termasuk minah sholim kalau belum baca ulangi baca ulangi kalau bisa bapak-bapak di rumah kita punya kita beri abu sholim ya beli kita beri abu sholim sekarang udah baca terjemah-terjemah Riyadu Sholim baca baca maka hadis nabi ada dua setiapnya oh kitab-kitab hadis nabi itu mengandung nur siapa orang yang di rumahnya punya kitab-kitab hadis maka di rumahnya ada nabi Muhammad sallallahu alaihi misalnya kalau bisa kita bacain sama keluarga-keuarga kita ya baca hadis seperti itu boleh ada beberapa hadis yang sulit-sulit yang mesti kita berburu ada namun kebanyakan hadis ini mudah dipahami ya mulai dipahami untuk kita baca bersama keluarga ambil kepertahan daripada kitab yang bersolim nah kita lanjutin ya kita lanjutin ya yang nomor 2 tentang hadis masih menjelaskan tentang anjuran membaca surat sunnah selain membaca fatihah surat apakah surat apalagi yang dianjurkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nah ini hadis dari abis sa'id al-khidri r.a bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu pernah berkata bersabda apa katanya di dalam ulhuwa tohu ahad ini suatu alias hasil ulhuwa tohu ahad ya ulhuwa apa yang berkata walati namsi biyani demi Allah kata nadi nadi kata bersumpah demi Allah penting nih genting darurat nih jangan sampai ditinggalkan sampai nadi bersumpah walati namsi biyani demi Allah inna ha'la ta'dilu ulhuwa al-qur'an bahwasanya ulhuwa al-qur'an ini setara dengan sepertiganya al-qur'an jadi kalau kita baca qur'an itu tiba-tiba juz nah berarti sepertiganya seperti sepuluh juz sepuluh juz al-qur'an ya sepertiga al-qur'an wakil yuddin anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qali ashabi ayah jizlahadulun ayah kur'an masjid u'ru'an qil al-qur'an dalam periwati nama menang bertanya kepada sahabat-sahabat kira-kira diantara kalian ada yang mampu gak setiap malam menghatatkan sepuluh juz al-qur'an mau tidur jangan tidur dulu baca dulu sepuluh juz al-qur'an kira-kira diantara kalian bisa luka ayah jizlahadulun bapak yang beranggung 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 sahabat beranggung beranggung sepuluh juz tiap malam kalau semalam apa kalau sepuluh sekali mungkin bisa kalian sepuluh sekali ini tiap malam mau tidur banyak sepuluh juz wah beranggung merasa beranggung ayah yuddin siapnya buah tiap malam sepuluh juz mau tidur maka Allah maka Nabi jawab kul wotawah Allah semat seluruh juz itu baca kul wotawah ya baca pun sepertiga daripada ini anjirannya yang kedua ya sebelum kita tidur hendaklah kita membaca kul wotawah ya ya hidup anjirnya kedua ini bapak-bapak banyak ya fakilahnya banyak rahasia-rahasiannya bahkan di kalangan ulama-ulama salaf ini kita diayunkan bapak-bapak menghatapkan kul wotawah kemampu ya baca kul berapa seratus ribu seratus ribu seumur hidup mulai kita rencananya kenapa karena ada namanya atatoh kubro atatoh berupaya membebaskan diri kita daripada sentuhan api neraka di kalimantan ya ada namanya guru bakhit guru bakhit itu ulama dari pada mulai guru sekumpul itu kalau ngajib beliau ngajib lingguannya itu yang hadir bersama-ngajib orang ikhlas soleh menghajub murimu pakai seragam putih putih penuh jualan panjang penuh pesantren mawala maiz penuh kalau beliau membuka maiz menganjurkan keberan kita kalau kita punya dosanya sama orang itu kan paling susah mengurusin dosa ke orang di hari kiamat jangan tangkap orang yang gak ada hubungan darah kadang-kadang ayah ibu di hari kiamat nyari anaknya nyari kesalahan anaknya buat tebusan yang penting buat selamat dari orang itu nanti ada dalam surat al-ma'arij di Quran ada surat al-ma'arij ayat 28 bagaimana Allah menceritakan begitu dasarnya kondisi hari kiamat sampai tidak ada di benak pikiran kita itu terjadi di hari kiamat apa itu yang tidak ada di benak pikiran kita sampai kalau seorang ibu seorang ayah berani mengorbankan anaknya asal dia selamat begitu apakah orang lain ke Allah orang lain yang ada ke Mandara kita kadang-kadang tidur-tidur berani berkorban demi anak biarlah kita gak tidur yang penting anak tidur biarlah kita gak makan yang penting anak makan biarlah kita gak bahagia yang penting anak bahagia biarlah kita capek pendupang pulang sore cari uang yang penting anak bahagia itu orang tua itu perjuangannya demi menyenangkan anak biarlah bercapek-capek bersusah-susah berpayah-payah berlelah-lah tapi enggak di hari kiamat di hari kiamat yang tidak terjadi dimana pikiran kita jangan terjadi seorang anak seorang ibu seorang ayah akan mencari-cari kesalahan dimana salahnya anaknya salahnya putra putra ini lebih gak selamat daripada ayatnya kalau kita lihat wa yaumah ya 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 wadul ladina selalu dimana hari ya wadul ladina dalam orang-orang yang berdosa dia dia kepingin banget bisa menegus dirinya selamat daripada akhir-akhir walau biarlah meskipun yang dikorbain anak-anaknya anak-anaknya yang dikorbain untuk masuk berangka yang lebih selamat ya untuk syahidah mudah-mudahan Allah selamat dikira daripada akhir akhir-akhir ini diantaranya yang dikira anjir kalau bisa kita selama hidup mengatamkan surah alaih 10 100 apakah setahun sehari berapa kita baca sehari kita baca 100 100 kita baca 30 ya setahun berapa 360 hari 360 kali 100 berapa baru 36.000 atau 3.000 ya 3 tahun kalau 100 sehari ya 1000 dah sehari kalau 1000 sehari berarti ya 100.000 wah 30 sehari sehari sebenarnya penting kalau kita membagi 200 200 200 kemaranya ya kita baca perlu 1000 kan dianjurkan Amalia Asrod baca perlu 1000 itu 1000 cuma dalam 1 jam selesai ya ya dari 1 jam perlu 1000 selesai nah maka karena itu ya apalagi kalau dibagi-bagi 200 olat dur 200 petasar 200 pagi 5 waktu sudah 1000 ya 1000 ya 1000 sehari selesai selesai kalau kita meniatin membaca surat hari Allah katanya di hari kiamat diantara harapan yang besar orang yang kita zolim memaafkan kesalahan kita diantara orang-orang yang menghatapkan ulul Allah 100 ribu adik sebagaimana berkata guru bakhir di kaliman tadi lainnya seperti itu nah ini diantaranya orang-orang punya keistimewaan dibaca di saat kita mau tidur itu sepertinya Al-Qur'an ini bahkan ini bapak menjadi surat favorit ya kalau ada 5 banyak puluh senang kita ya senang kita ada orang banyak puluh senang kita wah ini banyak puluh kan itu ya sampai dulu pernah di jaman nabi itu ada orang bacanya puluh sampai dilakukan ya di sini dikatakan ya dalam sebuah ayat dulu ada seorang laki-laki dengar orang diimam bacanya puluh puluh jadi tiba-nya sebentar banget sedikit banget bacakulhu akhirnya pagi-pagi pagi hari ini sahabat yang mendengar ini datang kepada baginda nabi mengandungkan prihal tempat ini kemudian ya sedikit banget namanya baca Habis depan TV, habis depan majalah-majalah yang gak ada hubungannya, kita sampaikan, oh kok, di handphone, dia berita ini, berita ini, sementara kamu taruh lupa, mau tidur gak baca, nah ini, ya, anjuran daripada Nabi kita Muhammad SAW, untuk membaca surat Al-Islam, ya, ketika kita tidak tidur, Dari Bapak, surat Al-Islam ini memberikan faedah untuk menumbuhkan keikhlasan di hati kita, jadi ada surat yang mendidik kita, nanti rahasia-rahasianya, kita bisa beramal dengan tulus, dengan ikhlas, membaca kurwa, makanya bukan surat Al-Ikhlas, ya, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, Adi kepada saya, Untuk mencubaikan tentang seseorang yang kalau surat membaca umum Jadi kalau jadi imam dia Jadi imam ini Setiap dia membaca surat apa saja yang dia baca Dia tutup akhirnya dengan membaca Kurbullah Bisa dia baca separoh ayat Yang ada di Quran Ayat dari imam baca surat dia Baca ayat itu Selesai Ada sahabat itu begitu banyak Cuplikan-cuplikan Cuplikan-cuplikan Daripada ayat-ayat Quran Tapi sebelum berhubung Dia baca al-kislas Nah ini sahabat bingung Ya sahabat bingung Orang merjain yang kata dikerjain nabi Merjain yang kata dikerjain nabi Merjain yang kata dikerjain nabi Selesai nabi Berhubungan sama nabi Nabi panggil Nabi panggil Nabi panggil Nah kamu Orang Kamu pada ketukur saya Kamu suka baca puru setiap akhir Iya Apa sih alasnya kamu Baca itu puru-puru setiap akhir Apakah Ini 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 Saya Demen banget Ini Dari segelapannya Ringkas Maknanya Luas Saya Senat Saya Nggak mau tinggalin Sampai-sampai orang Apakah Ketika dia pernah suka dengan nabi Sudah kalau gitu Ganti-ganti imamnya Kalau kamu enggak suka Kalau orang apung Nggak suka sih Enak Bacaannya Jadi kadang-kadang orang Apung Misalnya Nggak suka sama imam Tapi kalau diganti Enggak benda Enak bacaannya Bisa sampai begitu Tapi yang dimasukan juga Saya nggak mau Kalau disuruh suruh nikahin pulmu, pendingan sekamu ini dilaporkan sama nabi begitu dilaporkan nabi ditegur sama nabi dia bilang ya rastuwa inni uhibbu halim surat ya rastuwa suruh ini, teman ini surat ini surat puluh suhu kecintaan dia sama pulmu akan memasukkan dia dalam surat jamitnya dari nabi Muhammad surat aliyah bakal puluh suhu kecintaan asya Allah banyak banyak kita yang baca ilas banyak yang keterangan pagi-pagi baca aliyah sore-sore baca aliyah mau tidur itu diantaranya kemudian hadis berikutnya anjuran-anjuran wa'ala bin amir rastuwa inna rasulullah sallallahu 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 sallam kalau ada tarwak ayat inruziat aliyah la biurabhi ruchat ul'a'udhu rabbi alfalak wa'udhu rabbi al-rubb naz rawa'u muslim riwayat imam muslim mencancutkan di hadis baginda nabi Muhammad sallallahu 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 sallam Ayat setahun dengan ayat-ayat di dunia. Apik-apik ayatnya suratnya. Yaitu membaca bahwa surat. Kul'a'udhu birra'l-fala dan Kul'a'udhu birra'l-fala. Ini juga fadilah yang besar. Untuk perlindungan bahwa. Terlalu senawi, bukan senawi ya. Senawi Banten ketika mengusarakan kita. Imam Gozali, bidaya-bidaya. Beliau menjatuhkan di antara. Penyebab turunnya riski. Mudahnya urusan keuangan. Setiap menjelang maghrib. Seseorang membaca. Kul'a'udhu birra'l-fala dan Kul'a'udhu birra'l-fala. Ini bacaan-bacaan. Ini yang kadang-kadang kita lalai ya bapak. Kita baca. Karena kita gak tau. Tapi kalau kita punya hubungan dengan orang-orang soleh. Bahaya orang-orang soleh mengajarkan itu semua. Dari mana itu sumber mereka ajarkan kepada kita? Karena mereka punya bocoran-bocoran rahasia. Dari Nabi Muhammad. Jadi ada hubungannya. Jadi siapa bilang lagi mau meninggal? Enggak. Buat mereka orang-orang besar punya hubungan sama Nabi Muhammad. Baik dalam nirpinya. Bahkan dalam kehidupan nyata. Bisa setengah itu. Begitulah keperlihan orang-orang yang cinta. Memiliki hubungannya kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini. Wassalamualaikum. Baca. Un'a'udhu Rabbil Falak. Un'a'udhu Rabbil Nas. Setiap hari akan diambil Maghrib. Ya, kalau misalnya balangkan sekarang, kita baca seperti itu itu masih banyak lagi ayat-ayat yang dihancurkan diantaranya nabi katakan dalam suhu hadis di quran ada satu surat yang berjumlah 30 ayat yang bisa membantu untuk seseorang nanti di hari kiamat sehingga dia mendapatkan angkur surat tabakkan nanti di hari kubur dan nabi mengharapkan ada di setiap hati-hatinya umat berkubur nabi berharapan biar kita ini diumatnya hafal itu abarakatnya dijaga dibaca ya malam kita punya agenda agenda apa untuk tidur habis bayang matripta atau misyaka membaca tabakakan nabi biar di hari kubur kenapa itu jangka orang akan selamat daripada agam kubur ya masih banyak yang mau baca tentang surat-surat yang akan berbuka, ini yang dapat kita sampaikan pada janjian kita pagi hari ini yang berkaitan dengan surat al-satah dari surat pulgu dan surat kabar yang kita baca di setiap hari malam hari, sebagai agenda untuk selamat kita daripada anak kubur, jangan kita datang surat kabar, karena dia diimbul, itu diajukan oleh Nabi Muhammad salat al-satah nanti kita akan lanjutkan pada perutama-perutama berikutnya yang berkaitan dengan amaliyah amaliyah bagi Nabi Muhammad salat al-satah kerjaan-kerjaan Nabi seperti inilah yang beliau berintahkan kepada kita ini jadi kerjaan Nabi Muhammad salat al-satah mudah-mudahan dengan kita mengikuti bacaan-bacaan Nabi aslal-aslal Nabi di belakang rombongan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya sebelum kita doa baru-baru mari kita baca fatiha bacaan-bacaan 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 semuanya mudah-mudahan Allah hubungkan kita dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Allah tidak berisahkan kita dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi baik di dunia ini dengan mengajarkan ajaran-ajarannya dan di akhir hati bisa berdabur di bawah bendera Nabi Muhammad salallahu alaihi dan di akhirat 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 yang terdapat terim asks Al-Satah p Krall hotel dimensions r mo maka berbata in mis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati